Ini juga sejumlah nama yang disebutkan menerima pealiran dana korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan pada tahun 2015. Nama-nama itu sebagian merupakan pengurus DPP PAN kala itu. Sebelumnya dalam persidangan pembacaan tuntutan terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadla Supari pada 31 Mei lalu, Jaksa menyebut Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung PT Indofarma sebagai perusahaan yang menggarap proyek alat kesehatan. Kemudian Mitra Medi II yang menjadi supplier PT Indofarma pada 2 Mei 2006 mengirimkan uang senelai 741 juta ke Yurida Adlanini, Sekretaris Ayasan Suti Sobahir Foundation. Ketua Ayasan SBF Nuki Syahrun memerintahkan Yurida untuk mengirim uang tersebut ke sejumlah pengurus DPP PAN seperti Suti Sobahir dan Amin Rais. Siti sendiri disebut menerima 250 juta rupiah pada 26 Desember 2016. Sementara uang mengalir ke rekening Amin Rais sejumlah 600 juta rupiah yang diteransperkan sebanyak 6 kali dalam periode 15 Januari 2007 hingga yang terakhir 2 November 2007. Pembuatan Siti itu telah memperkaya pihak-pihak tertentu dan merudukan negara sebesar 6,1 miliar rupiah. Sebelumnya pemirsa dan juga Carlos pada sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, Jaksa penuntut umum KPK menuntut Siti Fadla Supari dengan hukuman 6 tahun penjara, denda 500 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Kasus ini juga menyeret nama-nama besar pimpinan PAN. Menurut Jaksa dalam kegiatan pengadaan Alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung PT Indofarma sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa melalui kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulia Ahashmi. Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medica dan Nuki Shahrul, selaku Ketua Suteso Bayer Foundation. Nuki merupakan adik ipar dari mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional saat kala itu, Siti Sobahir. Dalam kasus ini, peran Nuki Shahrul sebagai pemberi perintah kepada Sekretaris Yayasan Siti Sobahir Foundation, Yurida Adla ini, untuk memindah bukukan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadila. Salah satunya adalah Amin Rais. Jaksa juga menyebutkan, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan oleh Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional Amin Rais menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pukul 10 pagi tadi. Konferensi pers digelar untuk menanggapi pernyataan Jaksa KPK yang menyebut Amin Rais menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan. Dan pemerintah Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya. Ya Eva, bisa ceritakan apa saja yang kali ini disampaikan oleh Amin Rais dalam konferensi pers. Jangan ada beberapa hal yang disampaikan oleh mantan ketua umum partai Amanat Nasional yang juga merupakan mantan ketua MPR dalam konferensi pers yang berlangsung sangat singkat di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan hanya kurang lebih tidak sampai 10 menit. Dalam konferensi pers ini Amin Rais menyatakan mengakui pernah menerima aliran uang dari mantan ketua umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bahir. Tadi dalam konferensi persnya Amin Rais menyatakan bahwa uang yang ia terima dari Sutrisno Bahir ini dalam jangka waktu atau rentang waktu Januari hingga Agustus di tahun 2007 yang lalu. Namun ia menjelaskan bahwa uang yang diterima dari Sutrisno Bahir merupakan uang bantuan operasional untuk bantuan kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial yang dilakukan oleh Amin Rais. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Sutrisno Bahir sudah berlangsung lama sehingga ia menyatakan bahwa pemberian bantuan dalam bentuk uang dari Sutrisno Bahir merupakan hal yang wajar. Selengkapnya kita simak penyataannya yang disampaikan oleh Amin Rais berikut ini. Nah Masris adalah tokoh yang sangat baik dan bermauan yang sering membantu banyak pihak. Bahkan persahabatan saya dengan Sutrisno Bahir sudah berjalan lama sebelum panwahir pada 1998. Sehingga saya sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Masris selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Masris adalah tokoh yang sangat baik dan bermauan, sering membantu banyak pihak. Sebenarnya siapa saja yang mendapat bantuan dari Masris, saya tidak tahu. Tapi Masris lebih tahu. Saya pernah menanyakan pada Sutrisno Bahir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, saya quote ini, Masa Min saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan obosnya saya, saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media masa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas dan apa adanya. Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat waktu itu Ketua MPR. Namun rupanya, bantuan sosial bahir untuk kegiatan obosnya saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu, ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani. Karena itu, pada sering mendatang, saya akan berkunjung ke kantor KPK untuk menjelaskan. Menyatakan bahwa ia akan segera bertemu dengan Ketua KPK. Ia sempat menyatakan hal ini, namun apakah pertemuan tersebut jadi dikelar, Eva? Ya, Ajeng tadi dalam konferensi persnya, Amin Rais juga menyatakan bahwa ia akan segera mendatangi KPK untuk bertemu dengan Ketua KPK, Agus Raharjo. Tepatnya, pertemuan ini akan dilakukan pada Senin mendatang atau pada tanggal 5 Juni sebelum ia berangkat umroh pada tanggal 8 Juni. Amin akan menjelaskan kasus ini kepada pimpinan KPK terkait dengan penerimaan uang yang ia terima dari Sutris Nobahir. Kemudian, ia juga menyatakan akan mengungkap dua nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Nah, sebelumnya kasus atau sebelumnya nama Amin Rais ini disebut dalam persidangan pembacaan tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, tepatnya pada Rabu lalu dan disebutkan oleh Jaksa KPK bahwa Amin Rais menerima aliran dana sebesar 600 juta rupiah yang dibagi dalam 6 kali transfer atau pengiriman uang. Dan disebutkan juga dalam fakta persidangan yang terungkap dalam sidang mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, bahwa Siti Fadilah Supari ini menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Indofarma sebagai penyedia barang dan jasa dalam kasus tersebut dan diduga ini menerima atau mengirimkan aliran dana ke Sutris Nobahir Foundation. Ajang, demikian kembali ke Anda di studio. Ya, Eva Wonho, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ketua itu ketemu Partai Amerika Nasional Zulkifli Hasan menolak berkomentar perihal tudingan aliran dana 600 juta rupiah ke rekening Amin Rais. Terima kasih atas laporan Anda. Tempatnya di gedung Kementerian Luar Negeri. Dan saat ini sejumlah tamu undangan telah mulai meninggalkan tempat acara, di mana hari ini resmi dimulainya atau setiap 1 Juni akan dimulainya setiap hari libur nasional setiap tahunnya. Dan salah satu tamu yang hadir pada hari ini adalah salah satu ketua Forum Rektor Indonesia yang juga bisa dikatakan sebagai cendik kiaman muslim. Pak, selamat pagi. Kita tadi baru saja menyaksikan bagaimana hari lahir Pancasila dan Presiden pun juga selalu membentuk satu sistem kerja dalam Forum ini. Dan Bapak melihat sebagai cendik kiawan, bagaimana Bapak melihat hari lahir Pancasila yang saat ini resmi menjadi hari libur nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa momentum hari lahir Pancasila yang pemerintah telah menetapkan 1 Juni pada hari ini, kita melihat bahwa ini merupakan rangkaian proses kelahiran Pancasila, dimana bahwa 1 Juni ini adalah rumusan Pancasila yang oleh Soekarno pada waktu itu dilontarkan. Sehingga kalau kita lihat rangkaian sejarah dan peristiwa Pancasila, itu 1 Juni, lalu 22 Juni, dan 18 Agustus. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kita memandang bahwa 1 Juni adalah proses awal dirumuskannya Pancasila. Jadi belum sampai kepada Pancasila, karena pada waktu itu Soekarno melihat bahwa gagasan-gagasan itu belum sempurna, sehingga para tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsat, budayawan, dan terutama peran utamanya ada tokoh-tokoh agama, itu memberikan pandangan bahwa Pancasila ini adalah rumusan yang perlu disempurnakan. Sehingga pada waktu itu, pada 1 Juni itu, rumusan Pancasila 1 Juni itu belum sama dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila yang kita kenal, yang kita hayati pada hari ini, yaitu 5 sila. Karena pada waktu 1 Juni itu adalah rumusan Pancasila, contohnya adalah sila pertama itu pada waktu itu masih ditempatkan pada sila yang kelima. Dan pada waktu itu sila itu, tokoh-tokoh Islam itu merumuskannya adalah sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat agama Islam. Nah, pada waktu itu terjadi perdebatan. Perdebatan yang antara tokoh agama dan Pak Soekarno pun meminta kepada tokoh-tokoh, terutama dari tokoh Islam, untuk merelakan atau membuang tujuh kata, yaitu dengan menjalankan syariat agama Islam itu dihapus. Nah, itulah kalau kita melihat bahwa momentum itu adalah merupakan kebesaran jiwa dari seluruh tokoh, terutama dari tokoh agama, apabil khusus ada tokoh umat Islam yang rela menghapus tujuh kata itu sehingga menjadi bunyinya, rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan ditempatkan kepada sila yang pertama. Oleh karena itu merupakan hadiah terbesar umat Islam dan hadiah para tokoh bangsa di dalam merumuskan Pancasila itu. Prof, jadi sebenarnya Pancasila itu sudah final sebenarnya. Tidak perlu lagi diperdebatkan seharusnya. Tapi juga melihat Anda sebagai cendekia muslim dan juga sebagai tokoh pendidik juga melihat nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai terkikis, khususnya di kalangan mahasiswa dan juga imus sekolahan. Termasuk radikalisme pun sudah mulai masuk ke sekolah. Anda melihat seperti apa sebagainya? Ya, jadi pertama bahwa Pancasila yang kita yakini kebenarannya dan ini sudah mengkristal menjadi satu pandangan hidup, menjadi pedoman hidup dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang sudah termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 25 yaitu silat Tuhanan sampai kepada keadilan sosial bagi sebuah Indonesia. Ini adalah Pancasila yang sudah final. Oleh karena itu kita kembalikan kepada kesadaran para tokoh pada waktu itu Pancasila yang sudah final ini sekarang itu tinggal diimplementasikan dalam kehidupan-kehidupan yang real, yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tadi dikatakan ada kekhawatiran bagi generasi muda atau bangsa saat ini yang melihat bahwa nilai Pancasila atau nilai Pancasila itu mulai terkikis. Ini memang arah ke situ ada karena sekarang mungkin juga kalau kita lihat ada juga yang mungkin ada yang tidak hafal Pancasila. hafal saja tidak, atau nilai Pancasila tidak. Ini perlu kami sebagai cendikiawan, sebagai forum rektor di Indonesia kita memang mendorong agar proses pendidikan di Indonesia mulai pendidikan dari taman kanak-kanak atau pahut sampai pada perubahan tinggi harus tidak saja mengenalkan tapi mengimplementasikan tentang Pancasila dan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari mulai dari rumah sampai kepada masyarakat. Prof, contoh konkretnya, kini banyak masyarakat muda atau orang-orang muda menyatakan Pancasila itu sekarang hanya sebagai panjangan di dinding saja tidak mengetahui apa sih makda persila itu satu sila itu ketua nama Esa itu apa. Nah, mungkin contoh konkretnya apa dari peran dari dunia pendidikan agar sila-sila ini lebih dimaknai maknanya oleh masyarakat. Jadi, kalau kita mau peran lebih konkret dari sila-sila Pancasila kita harus dimanapun kita berada, apakah di lingkungan pendidikan kita harus mampu memberikan contoh teladan kepada siswa tentang makna nilai-nilai mulai dari sila ketuhanan. Contohnya, kita memberikan apa namanya mengajarkan kepada siswa bagi yang beragama Islam harus menjalankan perintah sesuai dengan agama Islamnya biar konkret. Dan ini harus diimplementa terus yang dia biasa sholat, dia sholat yang agama Islam harus sholat yang agama Hindu juga harus pergi ke pura dan sebagainya itu harus dilakukan secara ini itu kan contoh konkret dan ini harus ikuti terus praktek-praktek hidupan semacam-semacam itu. Jadi, intinya Pancasila adalah harga mati dan Bineka Tunggal Ika itu sudah finish, tidak ada lagi. Oke, siap. Jadi, bagi kita seharusnya bahwa Pancasila NKRI itu adalah harga final dan mati. Nah, kami dari sendiri kawan Muslim terutama pandangan kami dari Muhammadiyah kita sudah mengatakan bahwa negara NKRI yang beratakan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika itu adalah merupakan darur ahdi wa sahadah yaitu adalah negara yang didirikan oleh seluruh bangsa Indonesia negara kesaksian Terima kasih, Prof. Tuh-nya Ya, itu dia dari pernyataan Prof. Tuh-nya yang menyatakan jika NKRI harga mati dan datnya Pancasila tidak hanya menjadi pandangan dinding belakang Demikian, soalnya Eko Prima melaporkan langsung dari gedung Pancasila